Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat enjoy channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai mudik lebaran 2022 Karena memang Hari ini teman teman terjadi Mudik lebaran yang cukup padat Di jalanan bahkan Ada beberapa titik ini macet Karena banyak orang yang ingin pulang kampung Teman teman Nah terkait mudik lebaran ini teman teman Ada yang memfasilitasi Mudik lebaran gratis diantaranya adalah Pemprov DKI Jakarta Panis memberikan Program yaitu mudik Lebaran gratis artinya gratis Memang tidak berbayar teman teman Diantar dari Jakarta sampai Ke daerah masing masing Ini gratis diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta Nah yang menariknya teman teman Dari program Panis ini Ada yang menyoroti Karena Ada warga yang pulang kampung itu Atau yang mudik itu Memakai kaos Anis Baswedan Presiden Di 2024 Dan ini tentunya adalah promosi Promosi kepada Pak Anis Baswedan Namun ketika ditanya Apakah ini program dari Pemprov DKI Jakarta Yang membuat kaos Kemudian dibagikan kepada para pemudi Ternyata itu menurut Dinas berhubungan Tidak tahu menahu Dan tidak ada program terkait itu Tidak ada program Bahwa Pemprov DKI Jakarta Membuat kaos Itu tidak ada Dan kemarin juga ada Klarifikasi dari TGUPP teman teman Bahwa Pihak Pak Anis Tidak pernah membagikan kaos Atau membuat kaos Kemudian dibagikan kepada Peserta mudi Nah teman teman Terkait ini semua Ternyata Masalah ini juga disoroti oleh PDIP DKI Jakarta Katanya teman teman Bahwa Ini adalah Sebuah Tindakan yang cerdas Tetapi ini tidak beretika Itu Kata dari Salah seorang Politikus PDIP DKI Jakarta Nah untuk lebih jelasnya Teman teman Kita akan baca beritanya Dari Deteknews.com PDIP soroti Pemudik berkaos Anis Baswedan Presiden Cerdas Tapi tak beretika PDIP mengomentari Soal peserta mudik Berkaos Anis Baswedan Presiden Indonesia PDIP menganggap Tindakan itu cerdas Namun tidak memiliki etika Itu cerdas namanya Cerdas memanfaatkan situasi Tetapi tidak beretika Karena itu kan Keberangkatan bus Menggunakan APBD Kemudian dimanfaatkan Pak Anis Untuk memperkenalkan diri Itu namanya cerdas Tetapi Cerdas yang tidak beretika Kata ketua fraksi PDIP DPD DKI Jakarta Gembong Warsono Kepada wartawan Kamis 28 April 2022 Jadi ini Tudingan dari Gembong Warsono Keberangkatan pemudik Untuk pulang kampung Difasilitasi oleh Anggaran APBD APBD DKI Jakarta Dengan angka 13,7 Milyar rupiah Tetapi teman-teman Apa yang disampaikan Pak Warsono ini Gembong Warsono ini Sudah dibantah oleh Dinas Perhubungan Maupun dari TGUPP Bahwa tidak ada Fasilitas dari Pak Anis Untuk membuat kaos Dibagikan kepada warga Tapi nyatanya Gembong Warsono ini Masih mengaitkan Katanya itu Dimanfaatkan Pak Anis Untuk memperkenalkan diri Dengan memberikan kaos Jadi ini teman-teman Yang disampaikan Gembong Gembong menilai Tidak elok apabila Kaos itu dibagikan Di tengah-tengah program Yang dijalankan Pemerintah daerah Sebab Tidak semua peserta mudik Pendukung Anis Dia mengaku ragu Tak ada sepeserpun Kas daerah yang Mengucur Untuk pengadaan Baju itu Karena itu Duit rakyat Apakah seluruh Rakyat Jakarta Sepakat dengan Apa yang dilakukan Anis Kan belum tentu Jelasnya Bisa saja kan Katakanlah Tidak digunakan AWPD Wong yang tahu Cuma mereka Jangan-jangan Itu duit BUMD Dan kita Tidak tahu juga Sambungnya Anggota Komisi ADBRD DKI Jakarta Itu juga Mengkritisi TGUPP Yang mengurusi Persoalan Anis Semestinya Anislah yang harus Turun tangan Menyelesaikan Masalah itu Ini kan Mestinya Pak Anis Dan TGUPP Tidak punya hak Mengklarifikasi Ke publik Dia bukan Pejabat Pemprov Dia hanya Tim-tim Pak Anis Yang dibiayai APBD Ketika sudah Deklir Seperti itu kan Jadi tanda tanya Jangan-jangan Semua itu Ulahmu Kan gitu Ucapnya Sebelumnya Foto-foto Peserta mudik Gratis di Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur Memakai baju Bertuliskan Anis Baswedan Presiden Indonesia Beredar di Media Sosial Adanya baju Anis Presiden Indonesia Itu mendapat Sorotan oleh PSI Salah satu Yang mempertanyakan Mengenai Foto itu Adalah Juru bicara PSI Sikit Widodo Dia Mulanya Mengunggah Sebuah Pemberitaan Mengenai Peserta mudik Gratis Memakai kaos putih Bertuliskan Anis Baswedan Presiden Indonesia Di akun Twitter Pribadanya Ad Sikit Wid Jadi itu teman-teman Tudingan-tudingan Yang dialamatkan Kepada Pak Anis Padahal Pihak TGUPP Maupun pihak Dinas Perhubungan Ini membantah Tidak tahu Menahu Terkait kaos itu Teman-teman Dan Pak Anis Ini tidak pernah Membagikan kaos itu Maupun Pak Anis Tidak pernah Membuat kaos itu Tetapi ini malah Dituding juga oleh Politikus PDIP Gembong Warsono Dan juga Kritikan yang Disampaikan oleh PSI Menurut Sikit Hal ini bisa Dikategorikan Sebagai penyalaan Wawonang Karena program mudik Gratis dibiayai oleh APBD DKI Sikit telah Mengizinkan Cuitanya itu Untuk dikutip Mudik gratis itu Menggunakan Dana APBD DKI Jakarta Sebesar 13,7 miliar Kalau digunakan Untuk kepentingan Pribadi Bisa Dikategorikan Sebagai penyalahkuan Untuk menguntungkan Diri sendiri Kata jurubicara PSI Sikit Widodo Seperti dilihat Kamis 28 April 2022 Diunggahan selanjutnya Sikit Menyertakan Video Anis Sedang membagikan Bingkisan Kepada peserta Mude Di dalam bus Sikit Meyakini Yang sedang Dibagikan Anis Adalah kaos Bertuliskan Anis Presiden Indonesia Dia lantas Menakih Klarifikasi Dari Anis Mas Widan Sekarang Malah beredar Video Pak Anis Mas Widan Membagikan Kaosnya Kepada Para pemudik Dengan menggunakan Baju Seragam Gubernur Itu Kegiatan Pemprov DKI Jakarta Yang menggunakan Uang rakyat 13,7 miliar Dana APBD Mungkin Pak Anis Atau Relawan Bisa Klarifikasi Ujarnya Kalau dilihat Itu memang Kaos Pencapresan Pak Anis Apalagi Saat Membagikan Pak Anis Didampingi Seseorang Menggunakan Kaos Tersebut Tambahnya Saat Dihubungi Terpisah Jadi Tudingan Tudingan Dari PSI Ini Sudah Dijawab Boleh TGUPP Bahwa Sekali lagi Teman-teman Yang Dibagikan Pak Anis Di dalam Bus itu Bukan Kaos Tetapi Si Gidwido Masih Punya Keyakinan Bahwa Yang Dibagikan Pak Anis Itu Kaos Itu Bukan Kaos Itu Adalah Paket Hand Sanitizer Dan Juga Masker Yang Dibagikan Kepada Paserta Mudik Lebaran Gratis Yang Diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta Jadi Itu Teman-teman Sebenarnya Sudah Dijawab Oleh DKI PPP Tetapi Pia PSI Maupun Pia PDIP Ini Masih Juga Menyudutkan Pak Anis 19 Padahal Sudah Berkali-kali Disampaikan Itu Bukan Kaos Yang Dibagikan Pak Anis Di dalam Bus Itu Adalah Hand Sanitizer Dan Masker Bukan Kaos Walaupun Dalam Bungkusnya Itu Berwarna Putih Kan Tidak Semua Warna Putih Itu Kaos Warna Putih Ini Adalah Bungkusnya Teman-teman Itu Bukan Kaos Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Oleh TGUPP Bahwa Itu Bukan Kaos Itu Adalah Hand Sanitizer Dan Juga Masker Jadi Masker Dan Hand Sanitizer Itu Bukan Kaos Itu Teman-teman Terkait Tudingan Yang Intinya Memojokkan Pak Anis Baswedan Dia Katakan Oleh Gembong Itu Bahwa Itu Adalah Cerdas Tetapi Tak Beretika Tetapi Teman-teman Kalau kita Melihat Berita Yang Lain Ada Pendukung Dari Pak Ganjar Pranowo Itu Yang Sengaja Membuat Kaos Kaos Untuk Pencapresan Pak Ganjar Pranowo Emmanuel Ebenezer Nanti Coba Kita Bahas Yang Berikutnya Teman-teman Bahwa Mereka Membuat Kaos Dan Ketika Ada Relawan Pak Anis Ini Membuat Kaos Ini Emmanuel Ebenezer Tidak Mempersoalkan Tidak Mempermasalahkan Karena Itu Memang Untuk Perkenalan Seorang Jalan Presiden Tidak Mempermasalahkan Tetapi Ini Ketika Timnya Atau Relawan Pak Anis Memakai Kaos Ini Dipersoalkan Oleh PSI Maupun PDIP Padahal Kader PDIP Sendiri Teman-teman Ganjar Pranowo Itu Juga Diinginkan Oleh Para Pendukungnya Untuk Menjadi Jalan Presiden Sehingga Relawan Pak Ganjar Itu Membuat Kaos Itu Tidak Dikritik Oleh Gembang Warsono Maupun Sikit Widodo Dari BDIP Maupun Dari PSI Tetapi Yang Dikritik Kenapa Pak Anis Baswedan Padahal Sudah Berulangkali TGPP Maupun Bia Dinas Berhubungan Mengatakan Pak Anis Tidak Tau Menau Terkait Pembuatan Kaos Apalagi Pemudik Ini Memakai Kaos Pak Anis Baswedan Capres 2000 Atau Pak Anis Baswedan Presiden 2024 Itu Kan Pak Anis Tidak Tau Menau Dan Tidak Ada Perintah Dari Pak Anis Juga Tidak Pernah Menggunakan Dana APBD DKI Untuk Membuat Kaos Itu Inisiatif Mereka Sendiri Teman Teman Diluar Pak Anis Baswedan Dan Diluar Pemprov DKI Jakarta Jadi Itu Teman Teman Kritikan Yang Disampaikan Oleh BSI Maupun Dari Bia BDI BDKI Jakarta Kritikan Yang Saya Pikir Ini Tidak Punya Alasan Kuat Tidak Ada Bukti Kuat Jadi Kalau Kritik Ada Bukti Tidak Apa-apa Teman Teman Tetapi Kritik Tidak Ada Bukti Bahwa Pak Anis Ini Tidak Pernah Memakai Dana APBD Untuk Membuat Kaos Ataupun Tidak Perintah Pak Anis Untuk Membagikan Kaos Jadi Itu Tidak Ada Dalam Program Pak Anis Baswedan Tetapi Tuduan Tudingan Ini Dialamatkan Kepada Pak Anis Baswedan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh